Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kelas 6A dan kelas 6B Kali ini matematika kita akan belajar tentang perkalian, pembagian, dan operasi hitung gabungan Nah pertama kita akan membahas bagaimana kalau perkalian dan pembagian ada bilangan bulan positif dan negatif Nanti kalian bisa lihat di buku ESPS haraman 14-13 Nah catatan pentingnya adalah seperti ini Kalau bilangan positif dikali atau dibagi bilangan positif hasilnya positif Kalau pembagian atau perkalian yang bulan positif dengan negatif hasilnya adalah negatif Kalau bilangan negatif dengan positif hasilnya negatif Kalau bilangan negatif dengan bilangan negatif hasilnya positif Atau nanti kalian bisa ringkas sendiri Kalau jumlah bilangan negatifnya dari suatu perkalian atau pembagian jumlahnya genap Genap itu bisa 2, 4, atau 6 maka hasilnya positif Sedangkan kalau bilangan bulat negatifnya di operasi itu jumlahnya ganjil nanti hasilnya negatif Kita simak contohnya Contoh 2 dikali negatif 3 Negatifnya ada 1, 1 itu ganjil maka hasilnya negatif Nomor 2 Ini negatifnya 1 maka hasilnya juga negatif Ini positif semua seperti disini kalau positif dikali atau dibagi positif hasilnya positif Disini negatifnya ada berapa? 1, 2, oh 2 itu benar Berarti hasilnya positif Kalau positif tidak usah ditulis begini ya Tidak perlu Maka angkanya sama Ini negatif 6 Negatif 6 Ini 6 Ini 6 Sekarang kita lihat di soal nomor 5 Ini pembagian Konsepnya sama perkalian atau pembagian Kalau jumlah bilangan negatifnya genap itu hasilnya positif Jumlah bilangan negatifnya ganjil itu hasilnya negatif Disini pembagian negatifnya hanya ada 1 angka 1 itu ganjil Berarti hasilnya negatif Negatif 5 Disini bilangan negatifnya juga hanya 1 1 itu ganjil maka hasilnya negatif lagi Nomor 7 Bilangan negatifnya ada berapa? 1, 2, oh 2 itu genap Genap itu dia positif Berarti hasilnya positif 10 dibagi 2 Sekarang kita fokus ke angkanya saja 10 dibagi 2 itu 5 Nah kalian ingat Kalau ada operasi hitung seperti ini Yang dikerjakan dulu itu adalah yang paling kiri Nah kirinya ada di sini 10 dibagi 2 Hasilnya 5 5 Dikali 5 Hasilnya adalah 2 Terus 5 Sekarang nomor 8 Negatifnya ada berapa? 1, 2, 3 Karena 3 itu ganjil Maka hasilnya pasti negatif Negatif berapa? 10 Dibagi 2 5 5 Dibagi 5 25 Berarti hasilnya negatif 25 Masuk materi yang kedua Kita akan membahas tentang operasi hitung campuran bilangan bulan Jadi disini nanti ada kali bagi tambah kurang yang mungkin dijadikan 1 Kalau kemarin kita hanya penyumlahan pengurangan Kemudian tadi sama Ustazah Eva perkalian di bagian Sekarang kita campur semuanya menjadi 1 Nah sebelum ke soalnya Ini adalah penengenannya disini Nanti urutan pengerjaannya Ini dulu sudah pernah dipelajari di kelas 5 Nanti kalian buka lagi catatan kelas 5 Urutan pengerjaannya yang pertama adalah operasi hitung di dalam turun Ingat yang namanya operasi hitung itu nanti harus ada penyumlahan pengurangan perkalian atau pembagiannya Ketika dia ditulis cuma bilangan itu sendiri Sendirian aja Nggak ada operasi hitungnya yang namanya kebal operasi hitung Kemudian urutan yang juga adalah kali bagi Dan yang ketiga adalah tambah atau kurang Ini Ustazah tuliskan selaras Atau satu urutan Artinya Ketika nanti ditemui kok dua-duanya muncul Yang ditulis adalah Yang dikerjakan adalah Mana yang ditulis terlebih dahulu Atau dari sebelah kiri terlebih dahulu Kemudian baru yang terakhir Penyumlahan pengurangan juga sama Ini dalam satu urutan Maka nanti yang dikerjakan adalah Mana yang ada di sebelah kiri terlebih dahulu Kita lihat soal nomor satu Kita ada soal negatif 10 Ditambah 3 kali negatif 2 Urutannya seperti tadi Operasi hitung di dalam kurung Ada tidak operasi hitung di dalam kurungnya Kita lihat ini ada yang dikurung Bilangan negatif 2 Tetapi dia sendirian Tidak ada tambah kurang kali bagi Maka ini namanya bukan operasi hitung di dalam kurung Maka disini tidak ada operasi hitung di dalam kurungnya Kita menuju ke langkah kedua Kali atau bagi Ada tidak perkalian atau pembagiannya Ternyata ada Ini Maka ini yang dikerjakan dulu 3 kali negatif 2 Tadi sudah dijelaskan Kalau cuma ganjil Cuma sendirian Negatifnya 1 Ganjil Berarti hasilnya negatif 3 kali 2 6 Ini ditulis apa adanya Kemudian ini juga ditulis Apa adanya Sekarang menjadi negatif 10 Ditambah negatif 6 Kemarin sudah dibahas Kalau ada tanda berdampingan Seperti ini Dia menjadi Dikurangi 6 Sekarang tinggal negatif 10 Dikurangi 6 Kalian boleh menggunakan konsep Yang mana saja Kalau yang kelas 6A kemarin Mungkin belajar maju mundur Mungkin yang kelas 6B Belajar pinjam Dan tapungan Nah Hasilnya akan sama Mundur 10 Mundur 6 Maka hasilnya adalah Mundur 16 Atau Hutang 10 Hutang 6 Maka hasilnya adalah Hutang 16 Seperti itu ya Baik Sekarang nomor 2 10 Dikurangi Eh 10 dibagi Negatif 2 Dikurangi 3 Eh dikurangi 3 Dikali negatif 4 Ingat Operasi hitung Di dalam kurungnya Kita cek dulu Ada atau tidak Ini dikurung Ini dikurung Tapi tidak ada Tambah kurang kali bagi Ini juga tidak ada Di dalam kurungnya Maka ini bukan Operasi hitung Di dalam kurung Nah Langkah kedua Kali atau bagi Di sini ada bagi Ada kali Tadi seperti yang saya sampaikan Kalau dua-duanya muncul Maka Yang dikerjakan Dari yang sebelah kiri Terlebih dahulu Maka ini kita kerjakan dulu 10 dibagi Negatif 2 Negatifnya cuma ada Satu Berarti ganjil Hasilnya negatif 10 dibagi 2 5 Sekarang baru keperkaliannya 3 3 dikali Negatif 4 Negatifnya cuma ada Satu Maka hasilnya juga Ganjil 3 kali 4 12 Ini tetap Kita kurung Nah sekarang hasilnya adalah Negatif 5 Dikurangi Negatif 12 Ada tanda jajar lagi Kita ubah Seperti kemarin Sudah dibahas Menjadi Tambah Maka negatif 5 Ditambah 12 Pakai konsep penyimpanan pengurangan lagi Mundur 5 Majunya 12 Berarti banyak Majunya Kebanyakan berapa Kebanyakan 7 Berarti maju 7 Atau positif 7 Atau butang 5 Uangnya 12 Maka sisa uangnya Sisa 7 Hasilnya positif 7 Nah sekarang kita menuju Ke soal nomor 3 6 Ditambah Negatif 12 Ditambah 8 Dibagi negatif 2 Ingat langkah pertama Operasi hitung Di dalam kurung Kita lihat Ini dikurung Negatif 12 Ditambah 8 Ada menjumlah hanya Maka inilah Yang disebut Operasi hitung Di dalam kurung Kalau ini Dia tidak Dia negatif 2 Hanya sendiri Yang tidak ada Tambah kurang kali bagi Maka ini bukan Operasi hitung Di dalam kurung Jadi yang kita kerjakan Sekarang operasi hitung Di dalam kurungnya 6 Ditambah Hutang 12 Dibayar 8 Maka masih hutang 4 Atau mundur 12 Majunya 8 Maka mundur 4 Ketika mundur 4 Kemudian yang sini Masih dituliskan sama Negatif 2 Nah sekarang Operasinya Tinggal penjumlahan Dan pembagian Antara penjumlahan Dan pembagian Mana dulu Tadi diurutannya Ternyata Pembagian terlebih dahulu Jadi kalau kalian Mengerjakannya Penjumlahannya dulu Itu Salah ya Mengerjakannya adalah Dari pembagiannya Terlebih dahulu 6 6 ditambah Negatif 4 Dibagi negatif 2 Negatif dibagi negatif Negatifnya ada 2 Genap Maka hasilnya positif 4 dibagi 2 2 Positif 2 ya 6 tambah 2 8 Contoh nomor 4 Negatif 4 Dikali 2 Dikurangi 20 Dibagi 5 Dikurangi 10 Langkah pertama Ada tidak operasi hitung Di dalam kurungnya C 5 dikurangi 10 Ada pengurangannya Berarti ini adalah Operasi hitung Di dalam kurung Kita kerjakan dulu 5 dikurangi 10 Maju 5 Mundur 10 Maka hasilnya Mundur 5 Atau Punya uang 5 Hutangnya 10 Maka masih sisa hutang 5 Yang lainnya Kalian tulis tetap dulu Nah Sekarang operasinya Tinggal Perkalian Dan pembagian Kali dan bagi itu A Dalam satu urutan Makanya dikerjakan adalah Mana yang ada di sebelah kiri Terlebih dahulu Kita kerjakan dulu Negatif 4 Dikali 2 Maaf ini saya perlukan ya Negatif 4 Dikali 2 Negatifnya cuma ada 1 Maka dia Gandil Hasilnya berarti Negatif 8 Sekarang 20 Dibagi negatif 5 Negatifnya juga ada 1 Maka dia menjadi Negatif 4 Nah lihat Ada tanda jajar disini Negatif 8 Ditambah 4 Mundurnya 8 Majunya 4 Lebih banyak mundurnya Maka hasilnya pasti mundur Mundur berapa? 8 kurangi 4 4 Atau hutang 8 Punya uang 4 Maka hutangnya Masih Masih 4 Jadi hasilnya adalah Negatif 4 Demikian pertemuan kita Hari ini Semoga yang Sedikit ini Bisa membantu kalian Untuk memahamkan Tentang operasi hitung Bilangan bulat Perkalian pembagian Dan operasi hitung Campurannya Sampai bertemu Di pertemuan yang selanjutnya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa